Ini penting untuk kita pelajari kenapa? Karena saat ini syiah itu dianggap penyakit yang bukan kronis Jadi penyakit tapi tidak berbahaya Bahkan dianggap sebagai saudara oleh kita ahlu sunnah khususnya NU Kalau yang berpaham pemahaman syiah Yang orang yang berpaham syiah menganggap sidogiri itu adalah wahab wahabi Orang yang berpaham liberal menganggap sidogiri ada sedikit wahabinya Kebalikannya orang wahabi menganggap sidogiri ini adalah syiah seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang saya hormati majelis keluarga pondok pesan dan sidogiri khususun Syekhina wa murabiruhina kiaifu ad-nurhasan Semoga diberi panjang umur yang barokah Sehingga kita bisa tetap belajar dan mengaji kepada beliau Juga kepada seluruh keluarga pondok pesantren sidogiri Seluruh pengurus pondok pesantren sidogiri Lebih-lebih kepada pengurus AJS khususun kepada Ustadzina, Ustadz Ahyad Dan juga jajaran pengurus AJS yang lain Teman-teman anggota kajian AJS, seminar AJS Dan juga semua satri pondok pesantren sidogiri Yang semoga dirahmati oleh Allah Pertama-tama, pertama kita penjatkan pujian pujian syukur kehadirat Allah Atas takdirnya kita bisa kumpul Ini saya juga seperti yang disampaikan Ustadz Ahyad tadi Ini saya istilahnya banser Jadi bukan pilihan pertama Pilihan kesekian Tapi kalau yang memilih adalah orang yang dicintai Walaupun kesekian tetap akan diterima Saya pernah di peseni Kenapa saya kok menerima dari tawaran AJS Walaupun saya jadi banserap Saya pernah dapat pesan dulu Ketika awal-awal jadi guru Awal-awal jadi staff pengajar pondok pesantren sidogiri Saya dikasih pesan oleh Ustadz Zuna Almarhum Ustadz Musta'in Ibad Beliau berpesan kepada saya Nanti Pokoknya kalau diminta tolong sidogiri Jangan nolak Kalau tidak ada undur Kalau dipinta tolong pondok Jangan pernah nolak Jadi ini yang saya jadi pegangan Sampai sekarang Jadi selagi saya tidak undur Selagi saya kuat Saya usahakan tidak nolak permintaan Dari pondok Dari manapun Insya Allah selagi saya mampu Selagi saya tidak ada undur Bahkan pernah sehari tiga kali bolak-balik Dari rumah ke pondok Pagi ujian baca kitab alia pulang lagi Siang Masuk sekolah pulang lagi Malam ada acara mentoring dan pembinaan Belik lagi Tapi ya tidak apa-apa Namanya cinta Tidak terasa seperti itu Kalau cinta tidak terasa Saya juga pernah Dapat motivasi Dari Ustadz Mas Huri Kalau tidak salah dulu Ketika jadi petugas purpose Jadi walaupun gini-gini Saya juga mantan petugas purpose Salah satu cerita Beliau Ustadz Mas Huri itu Ketika awal Nikah Kementerian baru Ustadz Mas Huri itu Bilang kepada istrinya Dik Sampian Tak jadikan Intinya Sumpidi Intinya Intinya Dik Sampian Jadi istri kedua saya Kaget istrinya Siapa istri pertama Istri pertama saya Yang pertama adalah Sido Giri Jadi kalau ada keperluan Antara Ada kepentingan Dari Sido Giri Maka saya Mendahulukan Sido Giri Akhirnya sudah saya rekam Apa yang disampaikan Oleh Ustadz Mas Huri Waktunya Kamil saya Malam pertama saya Malam pertama saya juga Digit Tak gitukan istri saya Dik Pokoknya Sampian Jadi yang kedua Yang pertama siapa Yang pertama adalah Sido Giri Tandeng Selama beberapa hari Saya diperuti oleh istri saya Seperti itu Tapi alhamdulillah Karena Kata sesempuh itu Ucapan dari suami Di malam pertama Saya cuma cerita bagi yang Untuk bagi kisah Karena kan Sampian semua Bau kawin semua Kan seperti itu Tidak mungkin Semuanya Selamanya abad dan abad Dari pondok Kecuali kalau Memang Tidak punya Keinginan Untuk kawin Jadi Ucapan suami Di malam pertama Itu Mantih Dan istri Akan Melekat Di hati Istri Jadi Di malam pertama Yang menjadi Prinsip Sampian Harus Sampian Sampaikan Sampaikan Kepada Istri Anda Insya Allah Akan selalu Diingat oleh Istri Anda Jadi Berkat saya Gembleng Seperti itu Sampai sekarang Kalaupun Tengah malam Saya itu Kesintai Istri tidak akan Meremut-meremut Istri tidak akan Protes Jadi Kalau sudah Dari awal Itu Dibiasakan Maka Kebelakangnya Enak Kalau Dari awal Dimanja Istrinya Sampian Akan Repot Nanti Kebelakangnya Karena Selalu Ingin Dimanja Kembali lagi Kepada Pembahasan Jadi Ini Gunanya Gunanya Agar yang Dimutola'ah Agar yang Disampaikan Itu Tidak Lupa Berkaca Kepada Masa lalu Yang Sejak Sanawiyah Mutola'ah Itu Hilang Semua Apalagi Ketika Sudah Kawin Hilang Semua Tidak Tersisa Mutola'ah Lagi Al-ilmu Magbuhun Baila Afkha Din Musa Salawat Serta Salam Semoga Tercurah Limpakan Kepada Nabi Besar Muhammad Atas Segala Perjuang Kita Bisa Menasakan Nikmatnya Iman Dan Islam Langsung Saja Disini Kita Akan Membahas Tentang Perkembangan Siyah Sejarah Perkembangan Siyah Khususnya Yang Di Indonesia Ini Penting Untuk Kita Belajari Kenapa Karena Saat Ini Siyah Itu Dianggap Penyakit Yang Bukan Kronis Jadi Penyakit Tapi Tidak Berbahaya Bahkan Dianggap Sebagai Saudara Oleh Kita Ahlu Sunnah Khususnya Nku Jadi Siyah Itu Sama Dengan Kita Siyah Sama Dengan Ahlu Sunnah Untuk Apa Musuh Kita Wahabi Walaupun Benar Kalau Itu Dari Wahabi Tolak Walaupun Itu Cocok Dengan Kitab Yang Kita Pelajari Di Pesatren Kalau Itu Dari Wahabi Tolak Kalau Bukan Dari Wahabi Maka Terima Bineka Tugal Ika Seperti itu Makanya Siyah Itu Juga Bukan Ahlu Sunnah Seperti Wahabi Ini Yang Membedakan Kita Anajah Senter Sido Kiri Dengan Aswajah Senter Lainnya Kalau Aswajah Senter Lainnya Itu Biasanya Fokusnya Kepada Wahabi Saja Liberal Kemudian Siyah Tidak Dianggap Tapi Kalau Kita Sido Kiri Siyah Dilawan Wahabi Dilawan Liberal Juga Dilawan Sehingga Kalau Yang Berpaham Pemahaman Siyah Yang Orang Yang Berpaham Siyah Menganggap Sido Kiri Itu Adalah Wahabi Orang Yang Berpaham Liberal Menganggap Sido Kiri Ada Sedikit Wahabinya Kebalikannya Orang Wahabi Menganggap Sido Kiri Ini Adalah Siyah Seperti Itu Musuhnya Musuh Saya Adalah Teman Temannya Musuh Saya Adalah Musuh Definisi Siyah Sebelum Kita Masuk Dengan Apa Yang Kita Bahas Kita Harus Tahu Apa Itu Siyah Siyah Secara Makna Secara Luhowi Itu Ada Beberapa Makna Secara Etimologi Ada Beberapa Makna Pertama Bermakna Umat Golongan Atau Kumpulan Dalam Al-Quran Itu Ada Sekitar Empat Empat Kata Atau Lebih Yang Menjelaskan Tentang Siyah Yang Pertama Yang Kedua Yang Juga Bisa Juga Siyah Itu Bermakna Serumpa Atau Contoh Dalam Al-Quran Disebutkan Walakut Ahlakna Asyia'akum Fahal Min Muddakir Ay Asybah Aku Yang Semacam Kalian Contoh Kalian Ada Juga Yang Bermakna Pengkut Di Ceritanya Nabi Musa Ketika Jadi Anak Angkatnya Fir'on Sebelum Melarikan Diri Nabi Musa Itu Menemukan Orang Yang Sedang Cek Cok Bertarung Hadam Syi'adi Satu Dari Golongannya Nabi Musa Artinya Bani Israel Yang Satu Dari Golongannya Musuhnya Yakni Dari Pengikutnya Fir'on Itu Secara Etimologis Secara Terminologis Syiah Itu Berarti Orang-orang Yang Mendukung Sayyidina Ali Secara Khusus Dan Berpendapat Bahwa Sayyidina Ali Dan Keturunannya Saja Yang Berhak Menjadi Khalifah Dengan Ketetapan Nas Dari Kanjeng Nabi Baik Secara Tersurat Maupun Tersirat Mereka Berkeyakinan Bahwa Hak Imamah Itu Tidak Keluar Dari Keturunnya Sayyidina Ali Jadi Secara Istilahnya Syiah Itu Adalah Pengikutnya Sayyidina Ali Atau Orang Yang Mengkultuskan Sayyidina Ali Dan Menganggap Setelahnya Sayyidina Ali Itu Ada Imamah Yang Mana Dari Keturunnya Sayyidina Sayyidina Ali Makanya Dalam Akidah Iman Syiah Itu Memasukkan Imamah Dalam Kategori Rukun Imam Kalau Orang Itu Tidak Percaya Imamah Maka Dia Itu Tidak Iman Kalau Dia Tidak Percaya Yang Jadi Pemimpin Sayyidina Ali Dan Seturunannya Maka Tidak Dianggap Berdiri Kita Lanjutkan Golongan Utama Syiah Dalam Penelitian Ketika Tahun Berapa Antara 2011 Sampai 2019 Dan Ini Masih Bisa Berkembang Jumlah Syiah Di Dunia Sekitar 200 Jiwa Atau Kalau Diprosentase 12% Dari Seluruh Umat Islam Jadi Umat Islam Itu Sekitar 1 Milyar Lebih 200 Juntanya Adalah Pengikut Syih Dan Ini Yang Terdata Yang Tak Terdata Mungkin Lebih Banyak Lagi Ada Dimana Saja Titik Apa Titik Perkembangan Syiah Titik Perkembangan Syiah Itu Yang pertama Tentu saja Di Iran Itu Jumlahnya 72 Juta Jiwa Kemudian Titik Kedua Ada Dipaksikan Terbanyak 28 Juta Jiwa Titik Ketiga India 24 Juta Jiwa Irak 20 Juta Jiwa Yemen 10 Juta Jiwa Turki 10 Juta Jiwa Adar Bajan 7 Juta Jiwa Dan Yang Peringkat Ketujuh Adalah Indonesia Jumlahnya Sekitar 6 Juta Jiwa Itu Adalah Pengikut Syih Jadi Indonesia Ada Di Nomor Kenapa Makanya Tidak Heran Kalau Iran Itu Mempunyai Perhatian Khusus Terhadap Orang Orang Siah Islam Yang Ada Di Indonesia Karena Apa Karena Memang Indonesia Salah Satu Basis Terbesar Iran Salah Satu Basis Terbesar Syiah Internasional Golongan Utama Syiah Syiah Itu Punya Banyak Golongan Bahkan Kata Sebagian Peneliti Itu Menghitung Kalau Sampai Yang Terkecil Itu Sampai 70 Golongan Syiah Itu Banyak Jadi Rofi Tuh Ada Berapa Golongan Ismail Ada Berapa Golongan Zaidia Ada Berapa Golongan Dan Lain Sebagainya Jadi Ada Sampai 70 Golongan Dan Yang Besar Ada Empat Yang Pertama Adalah Syiah Rofi Tuh Atau Nama Lainnya Disebut Imam Ya Atau Juga Yang Dikenai Isna Asyariah Ini Adalah Syiah Yang Paling Banyak Prosentasenya 85% Dari Syiah Yang Ada Syiah Rofi Rofi Tuh Kenapa Disebut Rofi Tuh Karena Itu Imam Ali Zainal Abidin Itu Zaid Zaid Bin Ali Ketika Mendengar Orang Orang Syiah Golongannya Mendengar Mencati Sohabat Abu Bakar Mencati Sohabat Umar Akhirnya Dilarang Dilarang Ternyata Tak mau Mereka Akhirnya Ditinggalkan oleh Imam Zaid Bin Ali Zaid Al-Abi Kemudian Kemudian Yang Yang Kedua Ada Syiah Ismail Yah Syiah Ismail Yah Itu Nisbat Kepada Ismail Bin Ja'far Ini keliru Ini tulisannya Nisbat Kepada Ismail Bin Ja'far Kemudian Ismail Yah Itu Yang terkenal Itu Dinasti Fatim Yah Itu Dinasti Syiah Yang Ismail Yah Kemudian Ada Lagi Syiah Zaid Yah Ada Lagi Syiah Kisania Itu Sudah Ada Lagi Syiah Sabai Sabai Misbat Kepada Abdullah Bin Sabal Kemudian Kita Bahas Satu Persatu Syiah Imam Yah Atau Yang Seling Disebut Isna Asyariah Adalah Sekte Tertua Dari Syiah Syiah Yang Paling Tua Adalah Syiah Imam Yah Isna Asyariah Jadi Majoritas Syiah Adalah Syiah Imam Yah Syiah Imam Yah Isna Asyariah Kenapa Disebut Syiah Imam Yah Disebut Syiah Imam Yah Karena Meyakini Keharusan Imam Harus Ada Imam Dari Keturunannya Sayyidina Ali Makanya Disebut Syiah Imam Yah Disebut Juga Syiah Isna Syiah Syiah Kenapa Karena Mereka Percaya Bahwasanya Imam Imam Karena Imam Dalam Syiah Itu Ada 12 Ada Mulai Dari Segira Ali Sampai Nanti Imam Mahdi Sampai Imam Mahdi Al-Muntadud Imam Mahdi Itu Yang Lahir Pada Tahun 868 Kemudian Menghilang Kita lanjutkan Kemudian Juga Disebut Dengan Syiah Rafiduh Syiah Isna Asyariah Ini disebut Dengan Syiah Rafiduh Karena Memang Mencapakan Zaid bin Ali Bin Hussein Bin Ali Bin Abi Talib Saat beliau Menghormati Abu Bakar Dan Umar Ketika beliau Zaid Bin Ali Zainal Abidin Tidak Mencaji Abu Bakar Tidak Mencaji Umar Menghormati Para Sahabat Oleh Syiah Ditinggalkan Makanya Disebut Syiah Rafiduh Kemudian Kalau Juga Disebut Dengan Ja'fariah Biasanya Dalam Fakih Juga Disebut Syiah Ja'fariah Karena Yang Paling Menonjul Dari Syiah Ini Adalah Imam Abdillah Ja'far As-Sadi Imam Abdullah Ja'far As-Sadi Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Adalah Syiah Ismail Yah Ismail Yah Ini Adalah Cabang Dari Syiah Imam Yah Imam Yah Itu Secara Garis Besar Ada Dua Yang Pertama Syiah Ismail As-Sadi Yang Kedua Syiah Ismail Yah Syiah Ismail Yah Itu Mulai Muncul Semenjak Wafatnya Imam Syiah Yang Ketujuh Yaitu Imam Ja'far As-Sadiq Ketika Muncul Imam Ja'far As-Sadiq Wafat Itu kan Beberapa Putra Jadi Golongan Syiah Itu Ikhtilaf Putra Yang Mana Yang Akan Dijadikan Imam Syiah Ismail Yah Meyakini Bahwa Saya Imam Ismail Bin Ja'far Itu Adalah Imam Mesmi Syiah Bukan Musa Al-Kadhim Kalau Syiah Imam Yah Menganggap Musa Al-Kadhim Adalah Imam Yah Kalau Menurut Ismail Yah Ismail Bin Ja'far Kemudian Selanjutnya Ini Cuma Membahas Yang Besar-besar Saja Kalau Dibahas Semua Sampai Satu Malam Tidak Selesai Syiah Zaidiyah Syiah Zaidiyah Ini Muncul Ketika Imam Yang Keempat Ali Zainal Abidin Wafat Jadi Ketika Imam Zainal Abidin Wafat Dikalahkan Syiah Terjadi Perbedaan Penerusnya Ada yang Menganggap Muhammad Al-Bakir Lebih layak Jadi Imam Syiah Ada yang Menganggap Zaid Bin Ali Lebih Layak Muhammad Al-Bakir Putera Pertama Zaid Bin Ali Putera Keempat Putera Keempat Dari Ali Zainal Abidin Yang Menarik Dari Syiah Zaidiyah Dari Segi Fekih Dan Teologi Syiah Zaidiyah Lebih Terkonsep Lebih Terkata Lebih rapi Dibanding Syiah Yang lainnya Jadi Fekih-fekihnya Itu seperti Fekihnya Kita Ahlusunah Sudah Tertaduin Sudah 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 Ada konsepnya Termasuk Juga Teologi Teologinya Itu sudah Terkonsep Dari Syiah Zaidiyah Bahkan Bahkan Terkonsep Layaknya Ahlusunah Waljamaah Walaupun Ada beberapa Hal pokok Yang tidak Sama Perlu Diketahui Juga Syiah Zaidiyah Melarang Pengikutnya Sabgus Soha 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 Jadi Syiah Zaidiyah Melarang Mencaci Mati Abu Bakar Dan Sohabat Yang lain Abu Bakar Khususnya Umar Dan Sohabat Yang lain Kalau Syiah Imam Yang ini Jadi Bahan Bahan Gulian Syedina Abu Bakar Dan Syedina Umar Ini kalau tidak Melaknak Tidak Afdol Apalagi Sayedina Umar Siti Aisyah Kalau tidak Dilaknak Tidak Afdol Kalau Syiah Bahkan Bahkan Luq Yang itu Musuh Islam Karena Berhasil Membunuh Sayedina Umar Abu Luq Makamnya Itu Dikeramatkan Oleh Si Aisyah Asyariah Dibuat Tawassul Kenapa Karena Berhasil Membunuh Sayedina Umar Musuh Dari Musuhku Adalah Teman Tawassul Keramat Layaknya Seorang Wali Padahal Luq Luq Dia Kemudian Syiah Zaidiyah Lagi Yang beda Dengan Syiah Yang lain Tidak Memperbolehkan Nikah Mut'ah Jadi kan Mut'ah Itu Salah Satu Propaganda Syiah Kenapa Kata-kata Sebagian Ulama Arab Kenapa Mau Diperbolehkan Ada yang Meneliti Kok Syiah Itu Longgar Kepada Nikah Mut'ah Karena Itu Sebagai Promosi Untuk Menarik Orang Pemuda Pemuda Agar Masuk Syiah Nikah Mut'ah Nikah Berjaga Waktu Utamanya Kita Laki-laki Apalagi Yang Darah Muda Kalau Masalah Gitu-gitu Sensitif Seneng Seperti itu Daripada Pacaran Tidak Boleh Zidah Tidak Boleh Lebih Masuk Syiah Nantinya Langsung Nikah Mut'ah Tidak Cocok Buang Nikah Mut'ah Lagi Buang Nikah Mut'ah Lagi Enak Jadi Sebagai Promosi Dari Syiah Isnah Syariah Adalah Nikah Mut'ah Dan Syiah Zidah Tidak Memperbolehkan Kemudian Lagi Yang beda Dari Syiah Zidah Adalah Tidak Boleh Takiyah Kemudian Untuk Jadi Imam Imam Tetap Ada Tetap Wajib Cuma Tidak Harus Dari Bani Asyid Tidak Harus Dari Keturunannya Syiah Zidah Ali Jadi Siapa Saja Boleh Menjadi Imam Itu Dari Segi Akidah Sebagian Akidah Dari Segi Konsep Fekir Syiah Zidiyah Itu Banyak Kemiripan Dengan Ahlusul Khususnya Manzhab Hanafi Tapi Dari Segi Teologis Syiah Zidiyah Itu Mirip Muktazila Punya Ilmu Kalam Juga Tapi Mirip Muktazi Muktazila Makanya Kalam Di Beberapa Kitab Itu Zidiyah Menyebutkan Zidiyah Itu Karena Memang Terkonsep Fekirnya Tertaduin Fekirnya Apa Syiah Zidiyah Itu Apa Yang Banyak Berkembang Ada Di Yaman Ada Di Yaman Syiah Zidiyah Kemudian Selanjutnya Daftar Imam Imam Syiah Imam Syiah Itu Ada 12 Bukan Berarti Yang Tertulis Disini Bukan Berarti Dia Syiah Bisa Jadi Oleh Syiah Dimasukkan Namanya Walaupun Dia Bukan Syiah Sayyidina Ali Siah Ini Kok Dijadikan Imam Syiah Enggak Karena Syiah Sendiri Yang Memasukkan Sayyidina Ali Sebagai Imam Jadi Jadi Bukan Berarti Yang Ada Disini Itu Jadi Syiah Bukan Jadi Yang Pertama Adalah Sayyidina Ali Bin Abid Talib Yang Kedua Adalah Sayyidina Hassan Bin Ali Bin Abid Talib Yang Ketiga Adalah Sayyidina Hussein Yang Keempat Adalah Ali Zainal Abidin Bin Hussein Atau Ali As-Sajjad Kalau Dalam Yang Keterangan Lain Yang Kelima Adalah Muhammad Bin Ali Dan Ini Yang Menjadi Awal Perpecahan Imam Dengan Zaidia Kalau Menurut Syiah Zaidia Imam Yang Kelima Bukan Muhammad Bin Ali Tapi Zaid Bin Ali Kemudian Yang Keenam Adalah Ja'far Bin Muhammad Yang Ketujuh Adalah Musa Bin Ja'far Musa Bin Ja'far Ini Yang Menjadi Perbedaan Dengan Syiah Ismail Yang Menjadi Awal Perpecahan Antara Imam Yah Dan Ismail Menurut Syiah Ismail Imam Yang ketujuh Itu adalah Ismail Bin Ja'far Kemudian Yang Kedelapan Adalah Ali Bin Musa Yang Kesembilan Adalah Muhammad Bin Ali Yang Kesepuluh Hasan Bin Ali Yang Kesebelas Hasan Bin Ali Dan Yang Kedua Belas Adalah Muhammad Al-Mati Kita Lanjutkan Sejarah Syiah Di Indonesia Jadi setelah kita Mengenal apa itu Syiah Mengenal Imam Imam Syiah Sekarang Kita Masuk Kepada Bahasa Sejarah Syiah Di Indonesia Ada Tiga Fase Ada Sebagian Yang Menjadikannya Empat Fase Fase Sepertama Adalah Syiah Masuk Ke Indonesia Dimulai Sejak Awal Masuknya Islam Di Indonesia Di Nusantara Tempatnya Di Di Aceh Di Aceh Itu Ada Kesultanan Tertua Di Indonesia Yaitu Kesultanan Perlak Makanya Kita akan Sering Mendengar Perlak Lemek Itu Disebut Perlak Karena Itu Awalnya Itu Adalah Kerajinan Dari Aceh Awalnya Perlak Itu Kerajinan Dari Aceh Akhirnya Diekspor Ditersebar Ke seluruh Indonesia Jadi Perlak Itu Asalnya Nama tempat Sebuah tempat Di Aceh Namanya Perlak Dan Disitu Ada Kerajaan Namanya Kerajaan Perlak Kerajaan Perlak Ini Terhitung Sebagai Kerajaan Tertua Di Indonesia Kerajaan Perlak Ini Di Kalau Tidak Salah Raja Kedua Kalau Tidak Raja Ketiga Itu Ada Ada Yang Tersusup Siah Sehingga Sampai Akhirnya Perlak Itu Ada Terpecah Menjadi Dua Karena Ideologi Ada Perlak Pedalaman Ada Perlak Pesisir Jadi Yang Ada Yang Memang Perlak Sunni Ada Yang Kerajaan Perlak Yang Siah Lupa Saya Apa Yang Pesisir Apa Yang Pedalaman Yang Lupa Dan Ini Asal Mula Perkembangan Siah Di Indonesia Sampai Akhirnya Akhirnya Di Basmi Ketika Terakhir Perlak Itu Bergabung Dengan Dinasti Samudera Pasai Kerajaan Samudera Pasai Sebelum Itu Sebelum Bergabung Dengan Kerajaan Samudera Pasai Siah Perlak Itu Dibabat Habis Obek Kerajaan Sriwijaya Pernah Berperang Dengan Kerajaan Sriwijaya Kalah Akhirnya Sudah Terbabat Habis Sudah Sebunyi Sebunyi Setelah Itu Siah Generasi Pertama Kemudian Generasi Kedua Ketika Revolusi Iran Ini Yang Apa Yang Menjadi Apa Yang Secara Tidak Langsung Mengkat Nama Syiah Revolusi Iran Secara Tidak Langsung Mengkat Nama Syiah Karena Karena Di Satu Sisi Syiah Anti Amerika Di Satu Sisi Di Sisi Yang Lain Itu Satu Pertama Kali Yang Menerapkan Islam Yang Mendek Lek 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 Negara Islam Itu Adalah Pasca Revolusi Iran Setelah Apa Setelah Runtuh Dinasti Usman Sudah Tercerai Berai Namanya Itu Kerajaan Islam Yang Kemudian Muncul Lagi Setelah Revolusi Iran Dan Ini Yang Menarik Perhatian Sehingga Banyak Yang Berbondong Belajar Ke Iran Belajar Ke Iran Dan Ini Yang Membawa Virus Setelah Belajar Ke Iran Pulang Ke Indonesia Disebarkan Kemahaman Ini Di Indonesia Kemudian Setelah Itu Yang Ketiga Berdirinya Ormas Keagamaan Jadi Syiah Itu Punya Dua Ormas Besar Kalau Di Kita Ahlus Sunnah Itu Anggaplah NU Dan Muhammadiyah Ormas Besarnya NU Dan Muhammadiyah Syiah Juga Punya NU Muhammadiyah Nya Apa Ijabi Dan Abi Ijabi Apa Ijabi Itu Ikatan Jamaah Ahlul Bain Indonesia Ijabi Yang Kedua Ahlul Bain Indonesia Abi Keduanya Aktif Melakukan Sosialisasi Ajaran Ajaran Syiah Bedanya Apa Ijabi Dengan Abi Ijabi Itu Identik Dengan Syiah Modern Jadi Mirip Muhammadiyah Muhammadiyah Syiah Ijabi Itu Kalau Abi Itu Identik Dengan Syiah Kalau Abi Identik Dengan Syiah Kultural Syiah Tradisional NU NU Syiah Abi Sehingga Masyarakat Muslim Indonesia Lebih Tahu Fikih Ja'fari Dari Ini Fikih Ja'fari Berkembar Di Awal-awal Dulu Itu Di Apa Di Perpustakaan Awal-awal Belajar Fikih Terasaan Ada Namanya Fikih Ja'fari Apa Fikih Ja'fari Ternyata Syiah Kemudian Mengenanya Sebagai Syiah Kemudian Mantap Syiah Diperkirakan Di Indonesia Itu Yang Resmi Terdata Secara Resmi Itu 20.000 Orang Itu Yang Resmi Tapi Menurut Badan Intelijen Negara Dan Mabes Poli Menyatakan Bahwasannya Syiah Itu Sekitar 6 Ataupun 7 Juta Orang Dan Ini Data Yang Masuk Ke Data Syiah Internasional 6 Juta Orang Yang Lumayan Banyak Juga 6 Juta Jauh Dari Perkirakan Semua Sampai Sampai Saat Ini Belum Ada Yang Valid Soal Syiah Selan Selanjutnya Perbedaan Dasar Syiah Dan Aswaja Sebelum Saya Lanjutkan Tentang Syiah Di Indonesia Kita Perlu Cermati Tentang Perbedaan Dasar Islam Dan Aswaja Kenapa Karena Kemarin Kapan Saya Pernah Itu Ada Salah Satu Tokoh Kalau Nggak Salah Nadir Syah Agus Nadir Zuhairi Misrawi Lupa Saya Di Twitter Itu Pernah Mengatakan Seperti Orang Yang Menolak Siah Berarti Dia Tidak Faham Aswaja Orang Yang Menolak Siah Tidak Faham Sejarah Aswaja Akhirnya Saya Kebetulan Itu Buka Twitter Tak Jawab Saya Dibales Lagi Apa Tidak Jawab Lagi Justru Yang Menerima Siah Tak Faham Aswaja Orang Yang Menerima Siah Tidak Faham Aswaja Kenapa Perbedaan Siah Dan Aswaja Dengan Ahlus Sunnah Wal Jemaah Sangat Ketara Sekali Kalau Menerima Siah Berarti Tidak Faham Aswaja Akidahnya Sendiri Tidak Faham Dia Itu Apalagi Yang Lain Oke Makanya Ini Perlu Sampean Perlu Tahu Ada Hal-hal Yang Pokok Mendasar Yang Beda Tentang Aswaja Dengan Siah Nanti Biar Kalau Sahab Bapak Sampian Itu Berkecipung Di Ormas Nantinya Biar Tidak Pro Siah Karena Sekarang Ini Terkesan Juga Agak Pro Siah Salah Satu Ormas Kita Jadi Ada Perbedaan Mendasar Perbedaan Pertama Tentang Rukun Islam Sunnah Dan Pandangan Ahlus Sunnah Dan Siah Kalau Ahlus Sunnah Pandangannya Pertama Syahadat Dua Syahadat Solat Puasa Zakat Haji Tapi Kalau Siah Jadi Jangan Berani Berani Kalau Ada Orang Yang Mengadakan Antara Ahlus Sunnah Dan Siah Sama Harus Berarti Tak Faham Tak Faham Perbedaannya Kalau Menurut Siah Rukun Islam Itu Solat Puasa Zakat Haji Dan Wilayah Wilayah Artinya Mendukung Ali Dan Ayat Cuduh Yang Memimpi Itu Yang Pertama Yang Kedua Tentang Rukun Iman Rukun Iman Yang Ahlus Sunnah Dan Antuk Minah Allah Wabada Iqati Wabada Wabada Sudi Wabada Akhir Wabada Di Khairi Itu Menurut Ahlus Sunnah Tapi Menurut Siah Siah Itu Pernama Tauhid Nubuah Imamah Al-Adlu Dan Al-Ma'at Al-Adlu Al-In 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 Al Al Kemudian selanjutnya itu yang ketiga, yang keempat tentang imamah Imamah ahlu sunnah berbeda pandangan dengan syiah Ahlu sunnah meyakini bahwasannya para imam tidak termasuk rukun iman Jadi imam, imamah itu tidak masuk rukun iman Adapun jumlah imam ahlu sunnah tidak terbatas Yang menjadi imam itu tidak terbatas, tidak terbatas 12 seperti yang diakini oleh syiah Karena setiap periode, setiap abad selalu muncul imam-imam baru Yang itu menjadi mujadid bagi agama islam Kalau syiah itu imamnya dibatasi 12 Dari Sayyidina Ali sampai Imam Mahdi Al-Muntafa Yang kelima, tentang hulafa ur-rashidil Ahlu sunnah wal jamaah mengakui secara sah bahwasannya Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman dan Sayyidina Ali Itu orang yang menjadi khalifah yang sah menurut ahlu sunnah Kalau menurut syiah, syiah tidak mengakui kepemimpinan tiga khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Usman itu mereka kata syiah menggosak dari haknya Sayyidina Ali Padahal Sayyidina Ali sendiri itu membaik ak ketiganya Kok menggosak padahal Sayyidina Ali itu mengakui kekhalifah Sayyidina Abu Bakar Kemudian, tentang kemaksuman para imam Menurut ahlu sunnah Ahlu sunnah berpendapat bahwasannya khalifah ataupun imam adalah manusia biasa Namanya manusia biasa pasti ada salahnya Dan seperti itu tidak maksum seperti nabi Mereka dapat berbuat salah, dosa Karena mereka manusia biasa, bukan nabi Tapi kalau menurut syiah Imam yang dua belas itu semuanya bebas dari dosa Tidak pernah salah Semua yang dilakukan pasti benar Selanjutnya Tentang para sohabat Para sohabat melarang mencacimaki Ahlu sunnah melarang mencacimaki sohabat Kata-kata nabi Saya tidak diutus sebagai lakanan Seperti itu Saya tidak diutus sebagai tukang laknat Melaknat apalagi mencacimaki apalagi Melaknat sohabat tidak dianjurkan Kalau menurut syiah Syiah menganggap bahwa cacimaki para sohabat tidak apa-apa Boleh-boleh saja bahkan dianjurkan Bahkan semua sohabat Setelah wafatnya Rasulullah Kata syiah semuanya adalah orang murtad Namanya murtad Maka boleh untuk dilaknat Tinggal beberapa orang saja Ada beberapa orang saja yang tidak murtad Selanjutnya Tentang Siti Aisyah Kalau Ahlu sunnah wal jam'ah mengatakan Meyakini bahwa saja Siti Aisyah adalah istri Rasulullah Satu Kemudian istri yang paling dicintai Rasulullah Setelah Siti Khatija Kemudian beliau adalah Ummahatul Mu'nih Kalau Syiah tidak Siti Aisyah itu adalah Seorang pelacur Dilaknat, dicacimaki Bahkan mengkafirkan Siti Aisyah Kitab-kitab hadis Kalau Ahlu sunnah wal jam'ah Yang menjadi rujukan Suhaib Bukhari Suhaib Muslim Abu Dawud Dan seterusnya Kalau Syiah itu ada namanya Al-Kafi Kalau Syiah itu tidak mau pada Suhaib Bukhari Tidak mau Karena banyak yang mendiskreditkan mereka Yang diterima itu Suhaib Muslim Kalau Syiah ada Al-Kafi Al-Ibtisor Kemudian Manla Yaduruhu Kemudian Al-Tahzib Ada empat Kemudian selanjutnya Al-Quran Kalau Al-Quran menurut Ahlu sunnah itu Orisinin tidak berubah sampai sekarang Menurut Syiah Al-Quran yang ada itu sudah tidak orisinin Bahkan yang kemarin itu dari India Siapa itu ada Syiah dari India Menyatakan bahwasannya Al-Quran yang ada ini Sudah-sudah Tidak asli lagi Dan diajurkan Supaya ayat-ayat jihad itu dibuat Tidak penting itu Dibuat Lupa siapa Lupa orangnya Ada di India Syiah dari India Kemudian Surga Menurut Ahlu sunnah Surga diperuntukkan oleh Oleh orang yang taat Kepada Allah dan Rasulnya Kalau berusia Surga itu hanya Bagi orang yang cinta Kepada Sayyidina Ali Dan keturunannya Roj'ah Roj'ah itu artinya Hidup lagi Hidup lagi Nanti sebelum kiamat Akidah roj'ah Tidak ada dalam Ahlu sunnah wal jamaah Roj'ah adalah Besok di akhir zaman Sebelum kiamat Itu manusia Dihidupkan kembali Dimana saat itu Ahlul baik Akan balas dendam Pada orang yang telah Dihidupkan Jadi semuanya Dihidupkan Yang menjadi musuhnya Ahlul baik Akan dibuat Akan dibuat Itu menurut Syiah Bahkan Abu Bakar Uman Usman Nanti akan dibalas Oleh Golongannya Sayyidina Ali Kata Syiah Kemudian selanjutnya Mut'ah Kawin kontra Ahlu sunnah Tidak sah Karena mengakotkan Seperti itu Kalau tetap dikerjakan Maka sama seperti Zina Dan hukumnya haram Kalau Menginggap halal Maka itu Apa Dosa besar Maka murtah Kalau Syiah Syiah sangat Menganjurkan Nikah mut'ah Bahkan hukumnya Sundah Dan Nikah mut'ah ini Dibuat untuk Mempengaruhi Penguda Agar Ikut kepada Syiah Padahal Sayyidina Ali Sendiri itu Mengharamkan Nikah Nikah mut'ah Selanjutnya Khomer Khomer Kalau murtah Sunnah itu Najis Kalau murtah Itu Suci Kemudian Tentang Air Bekat Istijak Jadi Sampian Cebok Airnya itu Kalau Ahlu Sunnah Waljamah Itu Tidak Suci Apalagi Yang Yang berubah Tidak Suci Sesuai Yang ada Kalau Air Cebok Itu Hukumnya Suci Men Suci K 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 Kemudian Akelah Airnya Jangan Dibuang 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 Lagi Seperti itu Itu Menurut siah Itu Suci Mensucikan Posisi Tangan Ketika Solat Posisi Tangan Ketika Solat Kalau Ahlu Sunnah Itu Seperti Biasa Tangan Di Kanan Dan Kiri Itu Hukumnya Sunnah Menurut siah Meletakkan Kanan Di Atas Tangan Kiri Waktu Solat Dapat Membatalkan Solat Menurut siah Solatnya Orang Indonesia Yang Diajarkan Oleh Wali Songo Itu Batal Dasah Semua Solatnya Jadi Orang Indonesia Solatnya Dasah Kenapa Meletakkan Tangan Kanan Di Atas Tangan Kiri Dasah Itu Menurut siah Jadi Yang Mengatakan Siah Itu Sama Dengan Ahlu Sunnah Berarti Bodoh Dia Tidak Belajar Itu Apa Namanya Sekter Tentang Sekter Siah Kemudian Amin Setelah Fatihah Hukumnya Amin Setelah Fatihah Itu Sunnah Kalau Nurd Siah Amin Setelah Fatihah Itu Tidak Sah Dan Batal Solatnya Jadi Nurd Siah Solat kita Ini Batal Tokoh Siah Tokoh Siah Di Indonesia Itu Ada Namanya Jalaluddin Rahmat Ini Tetap Kod Siah Pertolang Siah Yang Kemarin Meninggal Ini Yang Paling Notot Jalaluddin Rahmat Kemudian Dina Y.Sulaiman Ini Perempuan Yang Menjadi Jalfundasen Kemudian Juga Ada Haydar Bagir Ini Teman Akrabnya Jalaluddin Rahmat Apa Solmetnya Kalau Istilahnya Anak-anak Apa Anak-anak Pondok Putri Salafiah Itu Solmet Teman dekat Itu Solmet Belahan Jiwa Kemudian Haydar Bagir Ini Pendiri Mizan Jadi Mizan Itu Adalah Penerbit Penerbit Mizan Itu Siah Jadi Kalau Ada Buku Terbitan Siah Terbitan Mizan Hati-hati Dulu Di Perpustakaan Sudah Dilarang Kalau Ada Misan Ada Buku Berbahan Jadi Biasanya Kalau Teman-teman Perpustakaan Dari Jawa Itu Kelihatan Oh Ini Buku Wahhabi Oh Ini Buku Siah Kalau Yang Memang Betul-betul Paham Dari Jawa Itu Kelihatan Dulu Tahu Sekarang Sama Kayak Kita Melihat Perempuan Itu Kelihatan Ini Seperti Ini Banyak Anaknya Sedikit Selan Selanjutnya Selanjutnya Kholid Alwalid Kemudian Ini Bahkan Masuk Kepada D.M.U.I. Jatin Kemudian Muhsin Labib Dan Juga Ya Ini Juga Haddad Alwi Itu Termasuk Tokoh Siah Indonesia Kemudian Lembaga Besar Siah Ada Namanya Islamic Cultural Center Jadi Iran Pusat Kebudayaan Iran Itu Hanya Kedok Saja Namanya Yang Ternyata Pusat Kebudayaan Siah Isinya Kemudian Yap Yayasan Besar Islam Bangil Yang Juga Pondoknya Bagus Perpustakanya Bagus Perpustakaan Sinogiri Cuma Ya Gitu Siah Kan Menang Dana Kalau Siah Kemudian Selanjutnya Ada Ijabi Ikatan Ahlul Bet Indonesia Ada Juga Abi Ahlul Bet Indonesia Selanjutnya Ada Selanjutnya Juga Yang Perlu Tahu Tentang Daftar Penerbit Dan Juga Daftar Buku Siah Yang Pertama Penerbit Lentera Lentera Itu Hati-hati Lentera Adalah Terbitan Siah Penerbitnya Adalah Siah Ini Daftar Bukunya Halak Keluarga Nabi Arisa Sayron Muluk Dan Selanjutnya Bagaimana Memangkan Kepribadian Anda Dan Selanjutnya Kemudian Ada Namanya Pustaka Hidayah Kalau Ada Sampian Menemukan Buku Buku Terbitan Pustaka Hidayah Itu Hati-hati Siah Lihat dulu Dalamnya Kemudian Ada Mizan Kemudian Ada Yapi Jakarta Kemudian Ada Lagi Yapi Bangin Terbitan Yapi Bangin Itu Sudah Pasti Siah Rusda Rusda Karya Ini Miliknya Jalan Lutir Rahmat Hati-hati Kehadian Al-Hadi Ini Juga Penelit Siah Kemudian Referensi Umum Siah Ini Kenapa Kok Saya Cantumkan Juga Karena Ini Adalah Referensi Yang Berbahasa Arab Yang Juga Apa Kalau Secara 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 Biasa Itu Sama Seperti Kitab-kitab Yang Lain Jadi Kita Itu Juga Perlu Selektif Dalam Kitab Tidak Semua Yang Berbahasa Arab Itu Bisa Kita Baca Tidak Semua Yang Berbahasa Arab Itu Kutubus Salaf Yang Legal Untuk Dibaca Dan Diamalkan Bisa Jadi Itu Adalah Kutubus Si'ah Kan Seperti Itu Pertama Al-Anwar Al-Nu'maniyah Kemudian Lupa Data Tidak Dikasih Pengarahnya Al-Bayan Al-Yatijad Tapi Sebenarnya Untuk Si'ah Itu Bisa Dilihat Dengan Cara Nanti Kalau Ada Menyebutkan Sohabat Apa Tidak Ya Apa Cara Menyebutkan Sayyidina Ali Ya Apa Cara Menyebutkan Keturunan Nasulullah Kalau Tidak Pernah Nyinggung Sohabat Ataupun Ada Sohabat Tapi Adalah Adatullah Al-Ali Berarti Kemudian Kemudian Al-Ihatijad Ajma'ul Fadha'il Ar-Rawdoh Minal Kafi As-Sujud Ala Turbah Al-Husainiyah As-Sirad Al-Ustaqib Kemudian Awailul Makolak Biharul Anwar Dan Ini Yang Seringan Populer Sekarang Biharul Anwar Karena Memang Kata-katanya Banyak Kata-kata Hikmah Biharul Anwar Banyak Kata-kata Hikmah Jadi Kalau Lengah Kemudian Nukil Nukil Dari Syiah Kemudian Faslul Khitab Selanjutnya Hadith Al-Ifqi Hakkul Yakin Tahu Al-Ginan Mir'atun Anwar Syah Sarah Nahjil Maladha Tafsir Al-Ayashi Al-Tafsir Al-Umi Tafsir As-Sofi Tadhibul Akkam Musul Kafi Ini Tentang Madhra Empat Tentang Syiah Jadi Semuanya Itu Menolak Kepada Syiah Madhra Empat Jadi Ada Yang Mendukung Syiah Jadi Kalau Ada Mengatakan NU Ataupun Aswaja Adalah Syiah Bersaudara Dengan Syiah Berarti Sudah Tidak Sesuai Dengan Namanya Konon Asasi Dari Ahlus Sunnah Wal-Jabah Dari Lamput Bulamah Sendiri Terakhir Syiah Sangat Bergaung Begitu Dekat Dengan Apa Dengan NKU Pada Waktu Mulai 2011 Atas Mulai Kalau Tidak Salah Mulai Kaisah Agil Kalau Tidak Salah Tentang Sebenarnya Sebelumnya Sudah Banyak Cuma Banyak Yang Mengendal Banyak Tapi Semakin Akhir Semakin Akhir Itu Yang Betul Lurus Semakin Sedikit Berkurang Makanya Juga Kita Kalau Boyong Kita Belajar Halus Sunnah Aswajah Disini Sampai Kuat Kalau Boyong Ketika Kita Masuk Misalkan Ke Organisasi NU Kita Tidak Terpengaruh Jadi Kita Belajar Halus Sunnah Disini Belajar Nanti Ketika Ada Di NU Biar Agar Bisa Menyelamatkan Ormas Ini Dari Faham Yang Tidak Tidak Tidak